Halo pemirsa, JPR TV dari Sabang sampai Marauke dari Mianga, Singapura, Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, pemerintah Indonesia mengangkat keberhasilan penerapan bendung modular di World Water Forum ke-10. Teknologi ini dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendekatkan produktivitas irigasi guna menjaga ketersediaan air dan ketahanan pangan. Pemerintah Indonesia mengangkat keberhasilan penerapan teknologi bendung modular di World Water Forum ke-10 yang digelar pada 18 hingga 25 Mei di Bali. Teknologi ini dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendekatkan produktivitas irigasi guna menjaga ketersediaan air dan ketahanan pangan. Inovasi dan teknologi diperlukan dalam pengembangan infrastruktur air dengan tujuan menciptakan nilai tambah dan pembangunan berkelanjutan demi generasi mendatang, sebagaimana misi World Water Forum air bagi kesejahteraan bersama. Teknologi bendung modular menjadi alternatif dalam pembangunan bendung yang lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat. Proses konstruksinya bisa mengurangi ketergantungan terhadap alat berat dalam pemasangan bekisting, sehingga memudahkan daerah pelosok dengan akses jalan yang sulit untuk menerapkan inovasi ini. Fungsional Parekayasa Madia Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan Kementerian PUPR, Jamet Sulpan, menjelaskan bahwa teknologi ini menggunakan modul blok beton terkunci yang didesain khusus untuk kepraktisan di lapangan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya pembangunan sampai 40 persen. Inovasi yang telah terdaftar dan mendapatkan patent dari Kementerian Hukum dan HAM ini masih terus dikembangkan dan dikolaborasikan dengan program padat karya. Prototipe bendung modular pertama dibangun pada 2013 di Sungai Cikarang, Provinsi Jawa Barat. Setelahnya di 2016, inovasi itu diterapkan di Sungai Kalisade, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan pada 2019, Sungai Gugu Bali, Morotai, Provinsi Maluku Utara. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri menyerahkan sarana dan prasarana serta kelengkapan perorangan kepada Polda Bali. Penyerahan perlengkapan tersebut sebagai dukungan baharkam dalam pengamanan World Water Forum ke-10. Badan Pemelihara Keamanan atau Baharkam Polri memberikan bantuan untuk kegiatan World Water Forum ke-10 yang berlangsung pada 18 hingga 25 Mei mendatang di Bali. Penyerahan bantuan diserahkan oleh Kabah Harkam Polri Komjen Fadil Imran kepada Kapolda Bali Irjen Ida Baguska di Narendra di Mapolda Bali. Kabar hakam menekankan keamanan di wilayah terselenggaranya World Water Forum perlu diperkuat lantaran lokasi tersebut berada di destinasi wisata super prioritas. Ada pun bantuan yang diberikan yakni 4 unit kendaraan roda 4 double cabin, kendaraan roda 2 sebanyak 10 unit, 300 helm keselamatan patroli, 2.400 rompi keselamatan, 800 pelindung hujan, 1.200 kopel, dan 1.200 perlengkapan borgo. Polda Bali menjadi salah satu polda yang dipilih oleh kami dari Bah Harkam sebagai pilot project. Mudah-mudahan kami bisa memberikan kontribusi, Polri bisa memberikan kontribusi kepada Provinsi Bali dalam memperkuat aspek keparawisataan dari sisi kampi mas. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan Ameroro di Konawe, Sulawesi Tenggara. Bendungan ke-40 dengan total anggaran mencapai 1,57 triliun rupiah ini diharapkan dapat mencegah krisis air hingga mereduksi banjir di kawasan Konawe. Mengawali kunjungan kerja hari ketiga di Provinsi Sulawesi Tenggara pada selasa 14 Mei 2024, Presiden Joko Widodo menuju ke Kabupaten Konawe untuk meresmikan bendungan Ameroro sekaligus pembangunan infrastruktur kawasan strategis pariwisata nasional Wakatobi. Bendungan Ameroro merupakan salah satu dari total 16 proyek strategis nasional yang ditargetkan selesai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR pada akhir 2023. Mengutip dari laman pu.go.id tanggal 24 Oktober 2023, proyek bendungan ini digarah melalui kerjasama operasi antara PT Hutama Karya dan PT Adik Karya Persero TBK. Kehadiran bendungan yang memiliki total luas lahan 578,78 hektare dengan kapasitas tampung 88 juta meter kubik dan luas genangan 398 hektare ini menghabiskan biaya pembangunan sekitar 1,57 triliun rupiah. Dalam sambutannya Presiden Jokowi berharap bendungan Ameroro dapat memiliki manfaat tidak hanya menyediakan air baku hingga pengairan untuk sawah namun juga mereduksi banjir di kawasan Konawi hingga digunakan untuk tujuan pariwisata. Pariwisata di Wakatobi yang telah dilakukan penataan, penataan alun-alun, kawasan Puncak Toliyamba, kemudian kawasan Sumbudad, juga semuanya telah disentuh, diperbaiki. Yang ini juga nanti kita harapkan wisatawan, pariwisata di Kabupaten Wakatobi akan semakin baik dan semakin meningkat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Bendungan Ameroro di Kabupaten Konawe dan pembangunan infrastruktur kawasan di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.